Solihin alias Duloh, salah satu tersangka pembunuhan berantai Wawon CS mengaku, juga tertipu dengan sosok fiktif Aki Banyu Ciptaan Wawon. Pengakuan ini disampaikan Duloh saat penyidik di Reskrimumpol dan Metro Jaya memeriksanya. Duloh yang berusia 63 tahun mengaku tergiur iming-iming uang 500 juta rupiah yang dijanjikan Wawon jika membunuh korban sesuai perintah Aki Banyu. Duloh mengaku dirinya membunuh 7 orang dari 9 orang korban. Duloh juga mengaku tidak bisa menolak karena perintah Aki Banyu disampaikan melalui ponsel. Sementara Wawon selalu mengelak untuk mempertemukannya dengan Aki Banyu. Sebelumnya polisi mengungkap sosok Aki Banyu adalah sosok fiktif yang diciptakan Wawon Erawan. Saat periksaan, Wawon mempraktikan bagaimana suaranya berubah menjadi suara Aki Banyu yang selama ini didengar korban melalui ponsel. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Aki Banyu. Wawon CS memakan korban sembilan nyawa, dua di antaranya adalah tenaga kerja wanita. Polisi mengungkap modus Wawon adalah menipu korbannya dengan mengaku bisa menggadakan uang. Namun setelah korban menagih janji, korban pun dibunuh. Sementara tujuh korban yang merupakan keluarga dari Wawon sendiri dibunuh karena mengetahui sepak terjang para tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia